Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa lagi di konten ngobrolin tentang Nusantara Program kesayangan Situ Desai Dengan rating tertinggi Dengan host bayaran tertinggi Tidak pernah telat bayar nah Ya baiklah selama satu jam ke depan ya Kita akan ngobrolin semuanya tentang Nusantara Dan tidak hanya tentang Nusantara Tapi juga negara-negara sekelilingnya Budayanya, bahasanya Wawasannya, sejarahnya Pokoknya semuanya kita obrolin Dengan dua bintang tangan saya Yang pertama seorang penyanyi cantik Elma Daeh Hai Hai Apa kabar Elma? Elma ini adalah seorang penyanyi Yang berkesempatan untuk berkolaborasi Dengan Mas Yofi Mas Yofi Yofi Latul ya? Hahaha Mas Yofi Vidianto Yofi Vidianto betul sekali Itu gimana bisa dari Seorang Elma Yang tiba-tiba bisa Mas Yofi Sangat senang sekali dan gak nyangka ya Aku bisa collab sama Mas Yofi Jadi awalnya Karena kita kerjasama dengan Sony juga kan Dan dari situ Berkesempatan untuk ketemu dengan Mas Yofi Dan akhirnya klop aja Dan akhirnya bisa Eh iya Mas Yofi kayak Mungkin merasa Ada nih yang cocok buat Elma gitu lah Gitu ya Mas Yofi Gitu ya Mas Yofi Ya merasa gitu ya Gitu Bisa Gitu ya Gitu ya Gitu ya Luar biasa 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 Oke baiklah Yang satu lagi Itu kebetulan belum dateng Siapa tuh Loh Tadi kata belum dateng Yaudah mumpung disini Sini sini Dipanggil dong Masa masa di sini Masa dipanggil Masa dipanggil Masa dipanggil Seru sekali Wow Kimau seru sekali Aku dipanggil dong Kimau Aku dipanggil dong Mau ditanya apa Bisa gak ada tim riset dulu Sebelum ada bintang tamu gitu Kimau itu nama asli Atau nama panggung Nama panggilan aja sih Nama asli Rizky Maulana Coba nge nama Rizky Oh Kimau Yes Rizky Maulana Tuh Sekarang gitu Kenapa Ini juga ada project bareng Yopi Yopi siapa? Yopi Kumis Yaaah Rasanya air Rasanya air Luar biasa komedian Indonesia Betul sekali Kimau ini punya program bareng Vicky Prasetyo ya? Iya betul Vicky Mow Vicky Prasetyo di televisi Di digital platform Digital platform Digital platform Di Youtube-youtube Yaps Oke Yang nontonnya 5 orang itu kan? Itu juga keluarga gue semua Oh iya 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 Saya akan menyajikan beberapa deretan gambar-gambar Dan itu adalah clue untuk dirangkai menjadi apakah itu nama seseorang Atau itu sebuah landmark Atau wah kita lecetin nanti Elma kamu mendapat pelawan yang berat Ush Wow Sebenarnya udah belajar kimia, biologi semua udah belajarin Kemudian udah deh gak apa-apa Kamu lewatin berat lo Ya gak apa-apa Itu omong kosong semuanya Pasti kamu menang Yakin saya Wul Abis 1,2,3,4 kamu menang semuanya Kita mulai tembak Gambar Baiklah sudah siap Kimau Siap Sudah siap Kita masuk yang pertama ini Untuk Elma dulu Gak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Ini Balon Balon Elang Jawaban Itu Kalau Itu Apa Yang dia Makan Oh Bubble Gumbel 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 Dan B nya coret jawa Oke kita liat ya si banyak gaya ini seperti apa Sepak terjangnya Kimau ini untuk aja Oh mamam lo 5 4 3 Sama dong Ini pasar Pasar Bantuin gitu dibantuin tadi Pasar Sen Pasar Sen selesai Pasar 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 Sen Ayo betul Hampir saya itu tadi 5 4 3 2 1 Oke pinter nih ya pinter pinter Satu sama Oke Elma sekaligian kamu lagi Elma Ini buat kamu Deketekan banget 4 gambar 3 aja pusing Itu anaknya diapain Oh tangku Bukan dioyak dong Tangkuban Tangkuban Itu apa itu Tengkuban Perahu Tengkuban Tengkuban Perahu Tahu 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 Oke, untuk Kimau kita naikin lagi. Tadi kan cuma tiga gambar, sekarang jadi lima gambar. Silahkan, Kimau. Makin banyak dong. Oke, waktunya yang lima detik aja. Eh, tunggu! Belum! Satu gambarnya belum kucerna. Ayo. Mobilang mobil apa? Dan es sapi. Mobil karapan sapi. Waktunya itu kar. Waktunya itu apa? Dan N. Ya kan? S. Api. Dua sama! Pintar-pintar murid saya hari ini. Lalu bodoh nih di mata dunia ini ketauan. Ya betul, betul, betul. Southeast Asia lo yang nonton. Oh my God. Elma, ini buat kamu. Silahkan. Apa itu? Itu apa sih? Itu apa? Itu makanan. Itu enak banget. Itu banyak di restoran-restoran Padang. Gule tunjang. Enggak pernah makan. Ya Allah, serius. Maaf banget itu. Gule tunjang. Abis tuh nyut-nyutan si pasipala di belakang. Nungut-nyut. Galu. Tunjang. Gak. Tunjang dong. Gulenya gausah. Itu seru tukerkan usaha. Berarti? Gule tunjang. Tanjung. 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 PR. PR. Tambah. Pri. Tanjung Priok. Batu sekali. Tanjung Priok. Tidak, tidak. Ini tidak masuk logistik. Tidak masuk logistik. UK jadi ok. Ya ok. Priok. Ah. Oh my God. Oh iya, 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 iya. Oh my God. Di luar ekspedisi saya. Oke, oke, oke. Anda meragukan kemampuan kreatif kita. Tidak, kita kurangi satu. Tiga satu. Kamu meragukan kemampuan kreatif kita dalam ini. Gak bisa. Gak bisa. Saya kurangi satu. Oke, oke. Tiga satu jadinya. Oke, Kimau. Gak masuk logistik. Ini senjata. Senjata. Gun. Wis asik. Gun. Gun. Ini bunga citralus tari nih ya. Pangilannya. Gun. Gunung. Semeru. Hahaha. Sampai WCL nama panggilannya kita udah tau. Kreatif banget. Semen. Semen. Semeru. Oke. Tiga dua. Soalnya tiga sama tadi karena meragukan game kita ya. Kita kurangi lagi ya. Oke. Elma ini buat kamu silahkan. Oke. No. Tau. 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 Mah. Tau. Itu apa? Tallum pedang. Sund. Tompe. Itu yang kedua apa? Taou cium. Bukan cium. Ya satu lagi. Tempat ini kan tuh kalau kayak gini. Enggak nggak 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 tidak nggak nggak nggak. Apa butakan gap promot. Begitu Oke. Tau kiung. Tiumitésга. Tau Cium gitu mah, ini kayak gitu. tahu 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 ya kan kedua gara-gara oke senjata 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 kosong senjata ini susah banget ya tapi bisa lah senjata yang paling kanan bencong senjata rencong oh iya bener deh gimana coba jelasin ini usus jelasin deh Wak udah pakein dari diri kita deh Wak amin 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 senjata atta oren senjata rencong 4-3 betul sekali bikin soal Elma kalau bisa ya let's go Elma next buat Elma ini dia betap betap yakin betap bak bak 1 bakwan jagung bener banget bakwan jagung iya iya tegang banget aku disini jagung 5-3 oke kimau ini buat kamu silahkan kimau eh kua kuah los angeles itu kuala kuala tempe kuala tumpu kuala 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 tiga kuala kuala pepes kuala kukus kuala namu kuala lempuk kuala 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 53 lanjut oke ilma gunting minyak gunting ii menggunti 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 yang kedua itu apa minyak minyak dicoret kati kati katanya bunyi apa ml enak bunyi enak mobil hemang mobil bunyinya apa nyak banyak itu apa sih biasa bunyinya kanyak kanyak-kanyak cuknya 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 今日adid 6 3 63 limau eh limau seesaw ini ini gampang nih yah kita kasih waktu 3 detik Bener Satu gambar Draガ R-a-gu-GS Ragu dan Ragu dan R-a-gu novamente Ragu nanen Ragu.. Tengah banget sama gua Ragu dan semut Ragu, ini gua yakin pertama ragu 5! Ragu! Ragu.. 3! Ragu semut! 2! Ragu nan! Oh my god Udah dijawab? Ragu nan Ragu nan, Ragu enn Ragu enn Tapi pemenangnya tentu saja El Vado Pinter banget Udah cantik pinter Lagu antun, white material banget Oke, kalo begitu Kimau Ya saya yakin anda pasti akan Di pecunangi lagi di babak selanjutnya Kita lihat jadi dimana-mana, tetep di konten Ngoblin tentang Nusun Taro! Balik lagi di konten-ngoblin tentang Nusun Balik lagi di konten-ngoblin tentang Nusun Taro! Masih bersama Kimau dan juga Elma Elma ini sebenernya kamu suka genre musik apa sih? Aku suka pop dan R&B Pop dan R&B Yes Kalo manggung itu suka mengarensemen ulang lagu-lagu Supaya lebih kamu banget gitu Iya pastinya harus disesuaikan sama karakteristik aku Dan juga supaya penontonnya gak bosen kan kalo liat berulang-ulang kali gitu Yang lebih unik Terus aku kapan ketemu paham sama kamu? Anak lo di gelok Oh iya bener Oh lu tau aja bener lagi Kimau, Kimau, Kimau Ini kan sekarang dunia komedi lagi dirajai oleh para stand-up komedian Anda tidak mau mengambil jalur ke arah sana? Belajar sih tetep belajar Karena belajar itu kan kita tidak boleh berhenti Coba dong satu titol Gak bisa sih Lah lu bilang Belajar Tes aja tes 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 Apa kayak tembak-tembakan? Ya mukanya mikir langsung Gak gue nih orang Betawi asli Jadi orang Betawi itu enak Gak perlu skincare Gak perlu perawatan Tinggal jalan-jalan ke pasar minggu Jadi cakep Oke 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 Kalau cakep aja gampang Betul Belajar terus ya Iya makasih Makasih Saya bisa buat pantun untuk acara ini Ayo coba silahkan Acara ini kan ditonton secara dunia internasional Mantep Saya bisa bikin pantun dari bagaimana saya Inggris Sikat Walking around to the Madura Handsome Oke Jangan lupa transit to the Chewy day Oke Jika kamu ingin tahu lebih tentang Nusantara Ya Cuma menonton di C2day WOOOOOO Biasa Dapet poin dong Eh dapet poin dong Dapet poin dong Standart ya Dapet poin Tadi dia edit aja lah Kalau durasinya kali ini Gue udah berusaha itu Dia edit aja Dia penjilat Oke Kita masuk ke segmen Guess what Oke Saya yang menebak Kalian akan memberi klu Satu klu satu klu aja Nanti Saya berhasil menebak siapa Dia yang mendapatkan poin Dimulai dari Elma Tolong ambilrz dulu Yang penutupnya Ooh Satu kata saja Bukannya gitu Singapura merlion bukan enak-enak-enak es krim satu dolaran Singapura enak kuah laksa tapi itu harus berstrategi gimana caranya begitu nyampe kamu dapatnya langsung punya South East Asia South satu ini yaudah tetangganya tetangganya siapa ya itu tadi yang lu bilang tadi panurul tetangga saya panurul namanya tadi piatang kan dia bilang tetangganya panurul Thailand bukan Kamboja salah jangan disebut tengok-tengok dong Mari Myanmar belum ngomong bandung lautan api liburan lembang itu bandung liburan lembang kalau gua semudah itu tadi langsung bilang wisata-wisata air ya udah kas apalagi Jogja Malioboro Magelang Magelang ayah lu payah 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 luah-buah tradisional anggis mateng angga saudara yang tadi saudaranya-saudaranya buati saudara-saudaranya telepati ya iya ya ampun bisa gitu ya oke kudah lumping usir bayar-bayar bayar apa ya usir penumpang bahasa lain apa ya temennya yang tadi disebutin oh iya partai gue dokar apa ya kesini tadi saya mau jawab dokar bener-bener ya ampun gitu ya ambil lagi segitu ya lu mah supaya lu lu nengok gue dong ada diurusai golkar gitu ayo nih 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 lu buat cuman nih bangunan gedung MPR iya bukan kerajaan kerajaan kraton kan bisa istana salah dulu kek hebat banget tuh chemistry lu iya emang kebestri kita ya ampun super fancy banget besti besti aku apa ya masa satupun enggak ada yang bener ngomongnya inggrisnya benar enggak boleh ya inggrisnya benar oke dari dulu dari daerah daerah luas banget dong daerah biar biar gak diganti ntar daerah istimewa benar benar inggris benar 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 harga gue apa sih �won yours benar benar hanging saya lagi terhasil jogo ini penyebab yang jemaat jangan-jangan jahe wedang oke oke Hai pengen ngapain ngapain kotong ting-ting-ting-ting kan itu tandanya apa kalau ting-ting-ting 6 6 aku baca dari dari 1-1 itu kok ada yang bisa kejawab sih supporter persip jatim bonek itu gitu langsung jatim gitu orang tahu langsung bonek lah apa tradisional tradisional nyam 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 kamera kamera Oh pesetan lu ya mempercetan Nikon Nikon Canon Canon Makanan banyak ya Oh Jasuke fragmentasi-fragmentasi kamera on cam on coba gitu ya Allah on cam kamera udah lah sabtu udah habis nih udah habis enggak boleh gesture Oke bener-bener dia belum ngomong loh dia belum ngomong dia belum ngomong bener-bener ngasih nyari kos dan ada anak Indigoon pinter banget ya benua 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 Afrika Oke oke ngopelai setan susah ngomong bilang itu tadi tahu biar balik lagi ke gue biar balik lagi ke gua iya 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 dilindungi badak berjual satu pasti salah nih aril 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 arila aril arila gitu kepala pinter banget ya smart-smart bisa gila dia nggak ngomong aja gue bisa nebak itu namanya chemistry bisa dipungkiri itu pulang kemana-mana di permata Oh jauh ya oke kita ketemu di babak selanjutnya jangan tetap di ngontek kita kembali di ngontek ngobrol tentang Lusantara bersama Kimao dan juga Elma oke baiklah Elma dan Kimao sekarang kita akan masuk ke segmen Who am I siapakah dia lahir dengan nama belakang Muli Mulyoto Mulyoto lahir di Jakarta tahun 1986 1 Juli anak bungsu dari Genesis Wono dan Ricky Mulyoto dia memiliki seorang kakak laki-laki yang kemudian menjadi managernya I know nggak usah nggak usah Agnes Monica kenapa kamu bisa tahu itu kayaknya Agnes deh kayak gayanya style-nya edgy suatu banget ya oke 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 kita tahu enggak sih itu agnes Monica saya Agnes juga cuma Dona Agnes ya orangnya mau kalah oke orangnya kita keep dulu Dona Agnesia dan Agnes Monika yang kedua siapa dia dia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Tarki Tarakarita Jakarta dia mengikuti berbagai kursus semenjak masih duduk di sekolah dasar seperti kursus menyanyi piano dan bahasa Inggris setelah mengenyam pendidikan hingga SMA dirinya mengambil program distance education di Oregon State University jurusan political science dari bocoran rambutnya sih ya aku next mau jadi kemarin kalau masih aku agnes Oh kakakku Oke kita lihat ketiga dia meniti karir sebagai penyanyi cilik sejak kecil Indonesia bener-bener dia berasal dari keluarga atlet ayahnya Riki Mulyoto mantan pembasket yang pernah masuk timnas Indonesia ibunya Jenny siswono masuk peringkat lima besar dunia olahraga tenis Meja Absolutely Agnesmu Yes kamu betul Oke kita lewat ketauan yang ke-4 dia dikenal sebagai artis cilik di awal karirnya dia memiliki tiga album Simeong Yes dan balap-balap atau matanya itu album album kedua Yes menerima penghargaan sebagai album kalau terbaik pada tahun 9 dan dia adalah Agnes Maria dia yang dapet skor karena dia belum kan dia duluan bagi-bagilah kan gamba kalau gue enggak suka bisa ganti lho mau saya kurangin minus 1 oh enggak, memang dia yang benar 1-0 kalau tadi kan sekarang kita masih masuk ke wawasan tokoh yang lebih sulit ok ok siapakah dia? tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia Oh nasional negarawan ekonomi Indonesia lahir dari Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau ayahnya keturunan ulama Naksabandiyah di Batu Hampar deket payakumbuh Sumatra Barat kedua kita lihat dia ini pergerakan politiknya mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921-1932 sekolahnya di Handels Hog School sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam Selama bersekolah di sana dia masuk organisasi sosial Indies Vereniging yang menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh di pengaruh Kiajar Dewantara Cipto Mangun Kusuma dan Dawes Dekern Mhata Oh dari mana tadi saya mau jawab ini bapak-bapak yang ada di Ikro pakai PC-nya sama nih dari PC ke Ahmad tadi makanya coba kayaknya nih Mhata nih Mhata yes skip boleh nggak sih nggak boleh ya nanti boleh nggak nanti ya boleh aja jadi sekarang nih masih belum tahu ya belum tahu Oke kita lihat Mhata ketiga dia pernah sangat berkeinginan membeli sepatu Bali saking inginnya dia memotong iklan sepatu Bali dan menyimpannya di dalam dompet sampai berharap suatu hari bisa beli sepatu ini sayangnya sampai menutup usia dia belum pernah kesampaian membeli sepatu impian tersebut karena lupa oh iya luar biasa sekali lupa dia kira ada sesuatu hal yang dia lupa aja lupa 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 mau diganti atau masuk Oke mau mengambil hati course kamu berkulis ya tidak tahu sama sekali lulus ya semakin mau jawab tuh kita lihat yang kuliah-kuliah ya selama menjadi wakil presiden gajinya habis dipakai untuk membeli buku bahkan penyujuk udara pertama yang bisa dimiliki beliau dia pakai dan pasang di perpustakaan pribadinya dia ternyata tidak menyukai cara membaca dengan melipat sampul depan hingga bertemu sampul belakang Oh depan hingga bertemu sampul belakang gini jangan patah-patah nggak bisa-gabisa maksudnya di tukap begitu banget gitu ya bener-bener siapa Allah 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 kita lihat soal yang ketiga siapakah dia dia merupakan artis serbabisa udah pakai waduh nih dia kaliannya presenting komedian I know that I know DJ bintang iklan penulis sutradara dan masih ada jutaan bakat yang tersimpat dalam diri lempar aja ke gue aku 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 cek dedik kok bisa Oh tidak semua orang yang siapa 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 nama kambungnya doang Rocky siapa siapa siapakah dia bermodalkan mobil murah memberanikan diri menikahi seorang wanita karya kaya raya dan cantik jelita dan baru diketahui juga bahwa wanita itu adalah ibu kandung dari anak-anaknya siapa ya siapa dia nggak bisa ketebak deh masih Dwayne Johnson Oke bukan deh sih salah Oke potongan ketiga siapakah dia dia telah menerima jutaan endorsement produk dari berbagai merek bernilai bernilai triliunan dollar Zimbabwe luar biasa bagus padarno ini kayak Marcel ya siapa Dwayne Johnson masih Dwayne Johnson bukan tapi aku lupa namanya siapa namanya aktor 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 di aktor aktor Jason Statham bukan 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 apa allahnya butat i Padahnya besar tangannya kecil ibu i Hai itu namanya I ii iI benernya i Ii iP3i siapa Nga dia dia terkenal sangat dermawan dan kabarnya Hasil Endrosan yang didapatkan akan yang dibagikan kepada para teman-teman produksi di tempat yang bekerja seperti kreatif, kameramen, hingga lighting amin sedetail itu info nya? luar biasa siapa itu cebunya? siapa? Dwayne Johnson bisa sedetail itu info nya? lu bener namanya siapa yang intel dalamnya? Dwayne Johnson if you sumber oke, Dwayne Johnson bagaimana Elman? itu aktor, itu siapa sih namanya aktor yang main? kabarnya banyak artis-artis ternama Indonesia naksir sama dia guna maya, Amanda Rigby kok ku semakin luntur keyakinan gua? dan dia adalah tata tata iya bener aku Kak Imai bener bener aku Kak Imai aku mau pulang aku mau pulang apa? aku ga ikhlas apa? hee kok oh my god iya pake malas ini siapa lagi toko yang kita tampil kan? Wow udah boleh curiga di C3 dan ke4 bagi-bagi endorse tiba tidak ada penampak ditangan saya bener, bener, bener ema luar biasa iya ini garis kepalanya itu udah beda juga yang berikutnya siapakah dia dia adalah artis wanita yang jago acting sekaligus menari siapakah dia namanya terdiri dari satu kata atau mononim nama ini memudahkannya untuk diingat sejak menikah dengan Ajay Defgan pada tahun 99 dia memakai nama belakang suaminya Indonesia orang luarnya jelas orang luar Hai I know that kajol Bollywood kajol Bollywood kajol Oke kita keep of course apa kajol Oke kajol baiklah kita lihat dia adalah orang pertama yang meminta Ajay siapakah dia dia pernah dikabarkan meninggal dunia bukan kajol ini gimana kabar meninggalnya beliau ini diunggah diunggah oleh akun bernama Merinda Manulang di Facebook dia posting berita tentang kabar duka tersebut yang ternyata konten palsu tidak bener apa adanya hingga kemarin dia masih aktif menjadi tarang keruna di buka dia masih aktif berinteraksi dengan para fans di Instagram kalau di bener nih oke oke masih kajol masih kajol pretty sinta-kajol boleh juga boleh juga dan kita lihat dia adalah pemberan utama wanita film yang sangat hits gives kos kosai dengan volt lagi bersama syarukan dan dialah Hai Jajos 2, 3, 1 dipecundangi lagi oleh Elma, jangan kemana-mana tetapi ngonten, ngobrolin tentang Nusantara! Kita kembali lagi di ngonten, ngobrolin tentang Nusantara! Di babak terakhir dari ngonten kali ini masih bersama Cipaw, dan juga Elma. Cipaw, minimal satu babak kalau aku menang. Nggak ada. Ya ini. Kita lihat. Optimis aja dulu. Elma, ini bisa jadi kamu kalah dari dia. Karena kita cuma punya 10 pertanyaan. Tapi saya ragu itu. Saya punya cara-cara untuk membiarkan kamu menang. Ada orang dalem. Sudah terlihat di negara berkembang. Anggap aja kamu udah menang lah. Saya ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini ada pertanyaan seputar kebudayaan, Wawasan umum. Geografis. Sejarah juga. Wow. Ada seputar South East Asia juga. Ini benar-benar menguji wawasan kalian. Di Baperan Bapak Berentu Kejuaraan! Baiklah, kalau begitu kita mulai dari pertanyaan yang pertama silahkan di cek bel dulu. Oke. Mandau. Mandau adalah senjata kasuku Kalimantan. Dayak. Suku. Pandau! Ambisil sekali dia. Emosi. Panas ya? Panas ya? Terakhir kamu yang menang. Bisa nggak bisik-bisiknya? Bikin sakit-sakit peserta yang lain. Mandau ini senjata tradisional milik suku daya Kalimantan, betul sekali. Bilah mandau terbuat dari lempengan besi yang ditempah hingga berbentuk pipi panjang seperti parang dan berujung runcing. Mandau. Yang kedua. Hak DPR. Untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala pemerintahan disebut hak apa? Introgatif! Salah. Keras. Hak. Hak. Dan kewajiban. Ayo, ayo. Hak. Hak kau mencuri hatiku, hatiku. Saya kurangin. Kamu mengganggu. Kamu mengganggu. Lawan kamu ingin menjawab. Maaf. Saya kurangin tiga nih. Maaf. Itu tuh yang naik kalau kita mau kemana-mana naik apa? Naik ada bis, ada bis, ada yang warna biru. Itu kayak mobil... Tolet. M09. Patas. M7. Haket. 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 Angket ya benar. Hak Angket. Benar. Bisa ini. Hak Angket benar. Hak Angket. Entert, bentar. Hak Angket. Kau tau ya dia. Hak Angket. Satu sama. Itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. dong undang-undang dong undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbahasa dan bernegara namanya hak angker satu sama ah ini gampang sekali ini pengetahuan umum mengenai negara kita siapakah Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto betul sekali Bapak Prabowo Subianto legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan dilantik oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019 21 21 oke setiap tanggal berapa diperingati hari TNI awalnya 10 November kurang tepat TNI adalah awalnya organisasi bernama BKR Badan Keamanan Rakyat lalu ganti jadi TKR Tentara Keamanan Rakyat bulannya aja dulu bulan Oktober bener tanggalnya? 5 bener hahaha dia bisa ya pinter banget 5 Oktober kok kamu tau sih? ih pinter ngembak-ngembak hoki lah ya iya bener 3 1 eh dua sama ya sama dua sama udah capek jawab sorry lupa sayang kamu ini meragukan saya? enggak 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 marah-marah dibentak-bentak saya kurangin 8 nanti bukan jawab aja 2 apa yang digulangin 8 nanti ya kali aja suka-suka saya minus 6 dua sama pertanyaan kelima gambar pahlawan samratulangi terdapat pada pecahan uang berapa? samratulangi samratulangi seribu itu bukan? dua puluh dua puluh bener banget cantik tiga dua dua puluh ribu tadi lu belakang panggung bilang aku deg-degan deh kan aku kurang bisa pinter aja lu gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi atau samratulangi seorang politikus penulis guru dari Sulawesi Utara dia meraih gelar doktor PhD pada tahun 1919 dari University of Zurich Swiss gitu dia tiga dua pertanyaan kenal bisa anda menang aku bisa aku yakin tapi saya ragu jangan sampe kalau bisa sih pertanyaan kenal ya Malaysia dulunya pernah dijajah oleh negara mana? inggris padahal tapi karena anda menjawab pakai tidak 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 ada hitungannya bel itu pakai jidat jadi saya open saya open inggris bener 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 apa tuan enggak ada bener bener pencet belnya pencet bel pakai tangan enggak ada pakai jidat itu semangat adus yes enggak bisa suka ngarang-arang itu pertanyaan wildcard yang tadi itu kenapa ada pertanyaan wildcard yang ternyata nilain bukan satu melainkan lima jadi berapa tadi terima kasih kenapa dua tambah empat dua tujuh dua wow tujuh dua eh bisa gitu ya sudah satu weng 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 mana tiba-tiba ada wildcard suka-suka saya iya betul tujuh dua oke baiklah kita masuk ke pertanyaan ke tujuh Honai adalah rumah adat daerah apa Papua banah oke 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 salah salah pencet 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 masa dari wildcard lagi ngamung pencet 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 tujuh tiga Honai itu rumah adat daerah kalau kamu kan honey bisa aja nih kakak Honai ini salah satu rumah kas Papua namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua loh gimana ini gimana ini hanya dapat oh hanya dapat ditemui di suku Dhani oh kira tepatnya di lembah baliem di toko-toko terdekat tempatan jaya-jaya Papua tujuh tiga oke suku terbesar di Papua yang terkenal dengan ukirannya adalah suku suku asmat banir banget tujuh empat suku asmat ini terbagi dua yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman pola hidup, cara berpikir, struktur sosial juga berbeda tujuh empat kita lihat foto berikut ini siapa beliau dia ini seniman legendaris Jakarta dia memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun kamu kan musisi harus tahu ini aku kurang tahu nih pertama kalinya berhasil mengarang lagu Osarina pada tahun 1931 ismail marzuki bener banget wuuh 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 mah, jauh wuuh oh ya oke kita lihat berikut ini ini ada rumah adet rumah adet ini bukan berasal dari provinsi mana tapi benarikan berasal dari negara mana Indonesia enggak Hawaii bilang kurang tepat kamu dah Vietnam sebenarnya itu saya bisa memberikan kesempatan ini tinggi sekali ini kalau anda tadi menjawab menang seharusnya berapa nilai 100 dari awal saya jawab dia cuma jawab satu udah menang iya tadi kalau anda jawab itu bisa 104 dia kalah 17 tapi nyatanya 117 lawan 4 pengakuan dunia pengakuan ini dia terima kasih sama-sama waduh aku menang kamu cinta Indonesia kompetisi hari ini bersama dengan Bang Kimau ya semoga saya bisa membanggakan Indonesia udah pakai jas pakai jom meja kehadapan topel begini amat disini iya udah manja amat enggak ayah manja pake dong ya pake ini masa akan kebalikan ah oke bagaimana hari ini anda kalah-telak dibabak-babak 123 kalah yang terakhir juga kalah ya walaupun bener juga percuma karena kita laki-laki selalu salah di mata cewek wow oke baiklah terima kasih Kipau terima kasih Elma dan semoga pemerintah si today juga bisa mempelajari hal-hal baru hari ini dan tahu lebih banyak lagi tentang Nusantara dan sekelilingnya kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari konten ngobrol tentang Nusantara selamat menikmati